Kejuaraan Tarkam Kemenporo tahun 2023 ini kita letakkan di Kendal Pemkep Kendal menggelar juara antarkampung atau Tarkam Piala Kemenporo tahun 2023 Kegiatan ini digelar di Stadion Utama dan Gorbaur Rokso Kendal mulai Jumat sampai Minggu ini Kejuaraan ini diikuti peserta yang mewakili masing-masing kecamatan Baik peserta belajar maupun masyarakat umum Ada tiga cabang olahraga yang dipertandingkan yakni atletik, bola voli dan bulu tangkis Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Imam Gunawan mengatakan Kegiatan ini merupakan semangat bersama untuk memajukan pembinaan ke olahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan Harapannya bisa menciptakan prestasi olahraga yang tinggi dan membentuk generasi mas Indonesia yang sehat bugar di masa datang Di antaranya kita akan lihat seperti apa mudah-mudahan Kendal menjadi contoh yang terbaik Cari Kendal untuk prestasi dunia Tapi karena ini pertama-tama kita ingin memastikan bahwa pelaksanaan antar kampingkat kabupaten kota itu berjalan lancar Dan nanti kita bisa berikan di level berikutnya sampai ke tingkat nasional Ada rencana untuk itu Bupati Kendal Jiko Mgandiluto berharap kegiatan ini dapat meningkatkan prestasi olahraga hingga tingkat nasional maupun internasional Kejuaraan antar kampung diharapkan akan memberikan karakter yang baik dan meningkatkan kualitas SDM Melalui olahraga maka akan membentuk karakter berdaya saing yang tinggi, karakter disiplin, dan sportivitas Ini merupakan upaya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kementerian pemuda dan olahraga Untuk bisa melahirkan bakat-bakat atlet dan juga bisa meningkatkan kompetisi antar kampung menjadi kompetisi yang lebih tinggi Yang lebih dikenal bahkan sampai menasional Kegiatan ini juga untuk merekatkan sinatur rahmi antar masyarakat Sehingga lebih guyuk dan semakin bersemangat untuk mengendali kekuatan dan kontensi olahraga daerah Dan kemudian akan mampu menggerakkan ekonomi masyarakat Tiga, bertindak netral, tidak melihat kepada siapapun Empat, menjunjung tinggi semangat sportivitas Juaraan ini bisa mendapatkan juara yang terbaik Dan yang belum juara, jangan berputus asa Turut menampingi jajaran Forto Pindah Kabupaten Kedal atau yang mau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi kompetisi yang lebih tinggi, yang lebih dikenal bahkan sampai menasional Itu yang menjadi harapannya dan mudah-mudahan dengan banyak-banyak kegiatan olahraga yang disekitarakan di Kabupaten Kedal Ini bisa meningkatkan kualitas berdaya manusia Karena penting kalau generasi mudanya itu lebih banyak aktif di bidang olahraga Sampai ketiga kompetisi Pasti akan melahirkan karakter yang berdaya saing Karakter yang memiliki kompetitiveness yang tinggi Sportivitas dan juga tentunya disiplin Nah itu yang kita harapkan Karakter itu yang nantinya akan memberikan dampak terhadap dunia jamat pada 2045 Dari Kementerian Kementora, ini kan pertama kali diselenggarakan Dan ini belum di semua daerah, di Jawa Tengah aja baru dikendal aja Jadi ini akan menjadi sebuah pilot konsek yang harapannya ke depan bisa disingkatkan lebih tinggi Terima kasih saya dari Kementerian Olahraga Telah memantau dengan keolahraga dikendal cukup lumayan Cukup bagus bahkan, luar biasa Dan ini kami memuatkan bisa menjadi salah satu forksesnya untuk pengembangan investasi Oleh karenanya terkam, kejualangan terkam kemenkoro tahun 2030 ini kita tak akan dikendal Mudah-mudahan ini menjadi semacam percontohan yang terbaik Di antaranya kita akan lihat apa, mudah-mudahan kendal ini. Contohnya terbaik, cari kendal untuk prestasi dunia. Jangka menengahnya seperti itu. Karena ini pertama-tama, kita ingin memastikan bahwa pelanggan antar kabupaten kota itu berjalan lancar dan nanti kita bisa rakan di level berikutnya sambil berkata seolah. Ada rencana untuk itu? Ada 688, itu sudah terdiri dari atlet, terus kemudian pelatih secara official dari belakang kecamatan. Cepang olahraganya yang dilombakan? Cepang olahraganya yang dilombakan itu ada lari cepat, kategori 60 meter dan 80 meter putra putri untuk siswa. Kemudian bola poli untuk putra putri juga, itu untuk kategori umum. Kemudian untuk bulu tangkis, yang ketiga itu bulu tangkis, itu bergu. Jadi satu tim itu terdiri dari Tunggal Putra, Tunggal Putri dan Gendai Campurang. Jadi hanya tiga nomor yang diperlombakan di bulu tangkis. Itu satu rebu, kalau misalnya nanti satu rebu itu sudah menang di Senggel Putra, Senggel Putri berarti dia udah menang. Berapa hari ini? Pelaksanaan ini rencana selama tiga hari, hari Jumat sampai dengan minggu. Itu penutupan yang sawah. Ini 20 kontin yang dari seluruh kecamatan atau gimana Pak? Ya, ini dari seluruh kecamatan.